Shalom, Saudara-saudara Tuhan Saya senang sekali Saya punya kawan dipakai Tuhan Yang bernama Pastor Andi Simon Dia kawan saya sudah lama sekali Dia itu kira-kira 20 tahun yang lalu Dia dipakai Tuhan Waktu itu saya sudah tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan Dengan luar biasa Karena saya perhatikan waktu 20 tahun yang lalu Dia sudah ada tanda-tanda pemakaian Tuhan dalam hidupnya Tapi setelah saya lihat Di mensos Bagaimana dia di jalan-jalan Dan dia banyak doain orang-orang sakit Seperti kita ada di zaman para rasul Nah dia dipakai Tuhan dengan cara unik Jadi Saudara Injil itu diberitakan dengan apapun Entah itu dengan maksud Ada kepentingan atau tidak ada kepentingan Atau dengan kasih Tetap kita harus mendukung Kalau ada seorang penjahat bertobat Kita harus dukung Karena itu mengurangi kejahatan Nah kita bersyukur sama Tuhan Tuhan pakai dengan cara ajaib Dan doakan terus untuk Pastor Andi Simon Supaya kemuliaan Tuhan menyertai dia 20 tahun yang lalu Saya berkata pada Pastor Andi Simon Bahwa Tuhan tunjukkan saya Bahwa nanti saya akan punya anak perempuan Dan apa yang terjadi? Dan saya menikah Dan saya punya anak perempuan Dan namanya Felicia Shalom Felicia Shalom Papi Nah ini anak saya Pastor Andi Simon Dan Tuhan menggenapi firmannya Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan pada saya Yaitu bahwa nanti Tuhan berikan saya Anak pertama adalah perempuan Dan anak ini sebelum saya menikah Sebelum saya pacaran Saya sudah bertemu dia di surga Tuhan tunjukkan ke saya wajahnya Dan apa yang terjadi? Saya kembali ke bumi Dan hidup kembali Dan apa yang terjadi? Saya menikah Dan apa yang saya lihat di surga itu terjadi Dan ini anak saya namanya Felicia Sudah yang kasih di dalam Tuhan Kita dukung Pastor Andi Simon Tuhan pakai dia dengan cara unik Saya tidak bisa seperti dia Dia tidak bisa seperti saya Karena semua itu ada talentanya masing-masing Dalam hidup saya Terus terang saya tidak bisa Bertelogia Telogia-telogia yang tinggi-tinggi Saya tidak sanggup Tapi saya hanya memberitakan injil Apa yang saya alami Bahwa Tuhan itu baik Dan yang saya tahu hanya setan Saya hanya memberitakan injil tentang Setan itu jahat Dan supaya orang bertobat Dan Tuhan pakai Pastor Andi Simon Dengan karunia penyembuhan Dan banyak orang disembuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.